Tumbuhan benda mati, sifat, waktu, tempat, dan sesuatu yang bersifat abstrak. Kemudian ciri isim itu ada tiga, ada alif lam di awalnya, ada tanwin di akhirnya, kemudian ada ta'amar buto di akhirnya. Barangkali ini materi kita kali ini sedikit, tapi mudah-mudahan bermanfaat, dan saya harapkan sering diulang-ulang. Dan kosa kata yang diberikan di sini, sebisa mungkin dihafal. Antem salin di buku, dikumpulin di buku, ini kosa kata isim. Dan artinya apa? Itu nanti dihafalin, dibaca berulang-ulang. Semoga bermanfaat, kalau masih ada yang belum jelas silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Bilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.